Intro Nah hari ini kita mau berangkat ke JEC Kita mau loading untuk hot rod dan motor Dan juga boot Jadi ini barang di mobil isinya semua Barang yang akan kita taruh di boot Semoga pas loading Mobil hot rod gak hujan Dan motor juga gak hujan Karena kalau hujan Bisa repot gitu Setengah mati di dalam ngelapin Oke See you di Custom Fest Ini harusnya sih jadi sebuah banget ya Karena Custom Fest tuh udah 2 tahun Gak ada event Jadi ini Di tahun yang ke 3 ini Harusnya rame banget Dan seru banget Karena kita antusiasnya Kita juga cukup tinggi untuk Mengerjakan mobil ini Banda bak Jangan lupa Jangan lupa Nah kita sampai di JEC Jogja Expo Center Nah kebetulan pas kita sampai di JEC itu lagi unloading barang dari Jepang yang memang akan di show disini Salah satunya adalah di dalam Moonbuck, Moonbuck itu adalah miliknya Moon Eyes Ribadi dari Sige Suga Numa, mobilnya akan unloading di dalam Jadi kita sebagai dealer Indonesia cukup bangga juga bahwa Moon Eyes itu sampai memirimkan mobil Untuk di show di Customize Jogja Akarta 2022 Yaudah Go, 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 go Go, 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 go Kita kesempatan dikasih Mas Lulut untuk loading paling pertama Jadi saya dikasih kesempatan Mas Lulut untuk foto bareng sama Moonbuck sebelahan Karena kita kan salah satunya juga dealer di Indonesia Jadi ya suatu kebanggaan buat saya bisa bersebelahan dengan mobil SCU Gila Gila Samping dari sini Aman sih cakep Mas Kayak foto model, model ini mobil 432RPU Buat gue ini lebih seksi Dan hasil kerja yang baik dan hasil kerja tim yang baik Kayak Hot Wheels ya Mas Lulut ya Siap Aman ya Mas Siap Siap Makasih Makasih Oke hari ini kita hari pertama custom fest Semoga dagangan kita Monice laku Bukan mobilnya tapi bootnya Day one Sampai di EC Kita pajang mobil udah beres motor udah beres Sekarang waktunya dagang Semoga hari ini penjualannya cukup baik Dan kita pulang ke Jakarta gak tangan kosong Amin Halo dekan-dekan geret live selamat datang di custom fest 2022 Custom fest 2022 mengambil tagline We will be back Yang maknanya adalah Kita akan kembali Kembali Testa tahu 2,5 tahun Kita diajar oleh pandemi covid Dunia custom juga sempat surut Bahkan bisa dibilang mati suri Teman-teman pelaku custom Pemerhati custom juga terkena impactnya Nah kali ini di custom fest 2022 Kita ngajak Spirit dan passion teman-teman semua Untuk kembali berkarya Kembali lagi kita Ke kehidupan Seperti sebelum covid Bahkan jauh lebih baik lagi Kelas Royal Enville Kelas Royal Enville Disini udah bagus Kenapa dipilih band yang segede gini ya Ya bud Jadi Ngapain lu gambot-gambotin gitu kan Ini motor-motor yang datang dari Jepang, dia datang dari Jepang, ini motor yang dipakai di film Batman By Cherry Company Gue pribadi gue senangnya ini, di tengah Bot, itu bot, gue tertarik sama yang kecil itu bot Gue beli Moto Guzzi V7 4 Stone di Moto Guzzi Indonesia Dan gue di challenge sama pihak Moto Guzzi Indonesia, dia bilang begini Man, lo bisa gak motor ini lo custom dan lo bisa kontesin di custom fest Gue bilang bisa, ya biasa Karena gue di challenge, gue tuh orang yang gak suka di challenge Tapi kalo di challenge, selalu gue jawab iya, gue coba Nah, yang lucunya pada saat motor selesai, kita gak pernah kasih tau pihak APM seperti apa motornya Sampai mendarat di Jogja, baru kita kasih tau, eh ini motor kita kayak begini Nah, hasil dari ketemu malam itu, ketemu juga dari pihak panitia dari custom fest Akhirnya, pihak Moto Guzzi Indonesia memutuskan untuk motor ini kita bahas di panggung aja deh Sekarang kita mau ke bootnya Moto Guzzi Gue mau unveiling V7 Stone 4 yang gue build dalam 7 hari kemaren Asalnya motor itu mau di, cuma taro di, di kontesin Janjinya gue sama Moto Guzzi Tapi ternyata Moto Guzzi minta gue untuk unveiling motornya di stage Jadi motor gak di kontesin Tapi gue harus menceritakan proses motor ini Sekarang kita ke bootnya dulu ya Gue deg-degan kalo cuman menjelaskan disini biasa Tapi ngejelasin jalan menuju sana Keringetan biasa, keringet dingin, keringet Jadi motor sih memang bikin gayanya scrambler gitu ya Kita bikin bergaya scrambler Jadi saya kemaren udah berpikir bagaimana untuk memodifikasi tapi tanpa merusak standar pabrikan Saya sih kalo bicara explore belum terlalu lama Karena ini motor dalam 7 hari Jadi saya tes sebentar Hanya 5 kg karena harus nge-set Nge-check sistem semua ABS semua fungsi Traction control semua fungsi Mungkin kalo diizinkan Nanti partner saya Mas Dipo mau coba di flat rack kalo gak basah Dapet moon ice pick itu buat gue udah sesuatu yang membanggakan Gue dapet juga best hot road Yang gue paling kaget adalah gue dapet juara bergilir untuk best custom car Hari ini hampir nih kita ke tempat Riantole Gila akhirnya mulai terbentuk motor gue Alhamdulillah Pokoknya bisa jadi hampir gak keliatan begini nih jadi kayak flawless aja Memang jadi kayak si adaptor ini jadi satu kesatuan dengan teleknya aja gitu Ya jadi hari ini udah mulai coba masukin kabel-kabel dan Jadi coba nyidupin sih pengennya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!